Pameran perupa perempuan Bali 2019 yang bertempat di Gedung Kria, Taman Budaya Center, tak hanya menampilkan karya senilis, namun juga karya-karya dengan teknik pembuatan lainnya. Seperti kolase, grafis digital, dan cetak linokat adalah niwayan Erika Dewi, seniman muda asal pelatihan ubud yang menampilkan empat buah karya dalam pameran yang berlangsung hingga 4 Desember 2019 ini. Keempat karyanya tersebut masing-masing dibuat menggunakan teknik berbeda. Jadi disini menampilkan empat karya, dua lukis, lukisnya kontemporer dari kamasan sama gaya ubud. Terus kalau yang keduanya lagi grafis, yang pertama ada linokat, yang satunya dry point dari Mika. Kalau ini linokat, tekniknya cetak tinggi, grafis. Nah disini saya buatnya tradisi, kan emang dari SMK, basicnya tradisi, jadi pengen mencoba ke grafis, tradisi dibawa kamu ke grafis. Itu bahan dasarnya dari Lino, Lino itu biasanya dipakai bahan sandal. Dicukil, habis dicukil baru kita cetak. Kalau ini, ininya, cetakannya, ininya, hasil cetakannya di rumah, nggak dipamerin. Kalau proses mencetaknya, ini kalau Erika pakenya di bawah, nanti kita pake kertas atau kanvas bisa di atasnya, terus ditekan pake sandal. Kanvas sih pake sandal. Sebenernya mungkin dua minggu aja selesai, tapi ini Erika tiga minggu sudah hand coloring. Hand coloringnya, contohnya ada, ya bisa ada reduksi tekniknya, ada hand coloring juga. Kalau hand coloring itu kita pake tangan, seperti mewarnai, seperti nukis biasa. Kalau reduksi itu kita cetak habis, warna dulu lagi kita cukil, terus lagi warna lagi cukil, sampe dia habis, udah tidak ada bentuknya. Mikanya kan dipotong, kecil, seukuran itu, terus dipake jangka norahnya, baru kita cetak. Cetaknya pake, ada mesin cetaknya. Nah di kertas itu kita cetak, pake kertasnya dibasahin dulu, biar nanti kan titanya ketekan. Jadi, ya itu ininya cetakannya. Menurut Erika sendiri gimana? Sebenernya plastik media baru, tapi karena sekarang kan kalau plastik, kantong plastik itu kan udah dilarang. Jadi, Mika, ya Mika kan pengganti kaca, jadi rentan juga pecah, jadi bisa alternatifnya ke Mika. Karena kalau seni grafis, teknik dry point, kayaknya bisa sebagai pengganti plastik untuk berkarya. Apalagi sekarang kan lagi isu-isu buat mengurangi sampah plastik, jadi bisa diganti pake Mika. Kan alternatif baru juga dalam seni rupa. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV.